Tuan yang sama untuk mewujudkan Manopari ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang teduh bagi semua orang yang ada di atas kota Manopari ini. Oleh karena itu, saya minta komitmen kita bersama bahwa kita untuk mewujudkan Manopari sebagai kota yang aman dan teduh, aman dan nyaman bagi semua orang yang ada di atas Manopari ini. Kita siap untuk itu, siap Bapak-Bapak? Siap! Kita siap untuk menjanjikan kota Manopari sebagai kota yang aman bagi semua orang? Tuhan yang maha kuasa mendengar komitmen kita bersama di siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih Tuhan dengar dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. M.I. O.R.I. bahkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa. Dan setiap stakeholder ada satu pulau yang besar. Dan di pulau ini, semua suku bangsa datang bersatu pekerja bersama-sama untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, dan kebenaran. Kalau beberapa hari lalu, Tuhan, sepusai peringatan 74 tahun pekerja bersama di Republik Indonesia, kami mengalami satu keadaan yang terpuluh, dimana ada ucara kemisihan rasisme, dan kemudian berhujung pada gelokang-gelokang dari demonstrasi aksi-aksi yang terjadi. Maka hari ini, kami tunduk kepala di depan Tuhan. Kami mau, Tuhan, ampunilah kami semua. Karena tidaklah sempurna kami yang sempurna. Kami semua butuh kekuatan dari Tuhan. Supaya kami lakukan di semua situasi ini. Tuhan lahirkan kami sebagai orang-orang yang membuat damai dan menghadirkan damai. Sehingga ketika kami menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, tentu hati kami hancur, Tuhan. Tentu kami yang ada di ujung timur Papua, setiap kali kami mendengar hal-hal demikian, ada perasaan-perasaan yang sungguh terganggu. Tetapi kami percaya, Tuhan telah menghadirkan kami semua untuk membawa damai di tengah situasi ini. Maka terpujilah nama Tuhan untuk pertemuan tetap muka yang sudah terselesaikan, walaupun ada konflik kecil, ada pertentangan ujung. Tetapi kami tahu, hati kami sudah disatukan di dalam Tuhan. Hati kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga kami berdoa, Tuhan memberkati Presiden, Tuhan memberkati Pak Amorim. Tuhan memberkati sekolah-sekolah di Jakarta, sampai di Papua dan di Provinsi Papua Merah. Secara khusus kami ada di sini. Tuhan lihat kami semua, Bapak Gubernur, Bapak Bangda, Bapak Boda, dan hamba-Mu, Bapak Paul Terpau, yang juga boleh mewakili Pak Pauli, hadir di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, apa yang kami putuskan, kami ikat di tempat ini, tidak akan goyang untuk selamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi paham malam, tidak ada lagi hal-hal yang dapat menjermuskan, menyakiti, menghancurkan satu dengan yang lain. Sebab semua kejahatan ini datang dari Indus. Tetapi Tuhan adalah sumber damai sedang kaya. Biarlah hadirkan damai di luar kewaran, hadirkan damai di mana kuari. Semua yang sudah terjadi, biarlah paskan gelombang-gelombang serresi. Ada upaya rekonsiliasi Ada upaya pembinaan Ada upaya-upaya Saling bertemu menyapa Dalam kekuatan Dalam kemampuan Tuhan Akhirnya Berkatilah hamba-hambam Dalam perjalanan ke Solo Tapi juga berpapak Dan berpengaruh milia lain Beri kekuatan Karifat Kemampuan kita Sehingga waktu mereka berdiri Oporitas Tuhan Sehingga waktu mereka berdiri Ada penerbangan diri Dari sebuah masyarakat Semua stakeholder Purnungan satu sama-sama Inilah doa kami Terpujilah namamu Allah Maha Kusus Bapak yang tekan Dan kamilah hamba-hambamu Kami menghadapkan diri kami Pakailah kami Menjadi alam damamu Supaya di mana kami berada Tuhan-Mu yang berkati mati semua Anak-anak muda kami Dalam namamu Tuhan Serahkan mereka Supaya mereka bekerja Menjaga ilmu Untuk menjadi pemimpin Baru Papua di Kepan Yang akan membawa Papua Pada kedamaian Pada kemataban Dan kemuliaan Dalam namamu Kami mohon Anugerah Tuhan Yesus Penghasilan Allah Kekuatan Allah Kudus Mengingat kami siap Memberkati baik Suku agama yang berbeda Menjadi satu Untuk membangun negeri ini Untuk Indonesia Dan untuk kemaih Tuhan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.